Kegunaan asam sulfat itu apa? Sebagai bahan pembuatan ratraki Yang lainnya? Tahu gak? Sebagai proses penghilangan ketuk Sebagai proses penghilangan ketuk Yang lebih bahaya lagi adalah asam sulfat itu bisa dipakai untuk bahan bom Itu bahaya gak? Bahaya Disini ada ibu yang mengandung Lalu sama ibu mengandung ini Ini biasanya namanya asam apa? Asam folat Asam folat Tahu kegunaan asam folat? Tahu Sebagai pembutuhan sel-sel dan organ pada janin Sedap di oktak Pembutuhanan untuk murid-murid baru mawati Lalu misalkan ibu mengandung dikasih asam sulfat Dan disini jawab apa ini? Asam sulfat adanya di kawah gunung gede Kawah gunung pancar itu semuanya asam sulfat Alias belerang Itu sih tema debatnya kan? Karena banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah Tapi makin lama Berani bukan sekedar faktor yang mendevisitkan Surah Prabowo Tapi faktor yang mendestruksi Kemampuan-kemampuan akun Jadi merusak betul Karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang Yang populer karena milenial mungkin atau jensi itu tahu bahwa Gibran Paling tidak membaca literatur yang cukup tuh Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan Kan pasti Prabowo jengkel juga kan Walaupun gak diperlihatkan di balikok Cawah pres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka Terhitung blunder sebanyak 4 kali Saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang Seperti diketahui Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin 3 dan 4 Desember 2023 Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawah pres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta Akan tetapi Pada sekali kampanye tersebut Gibran terhitung 4 kali membuat blunder Blunder pertama Yani dengan bagi-bagi susu di CFD Gibran didampingi oleh istrinya Selfie Datang ke CFD di kawasan bundaran HI Jakarta Pusat Untuk membagikan susu gratis Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya, kita pilih lokasi yang paling letak Dan paling letaknya Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Kenapa susu di CFD yang harus semua makanan yang berkisi, kenapa harusnya? Ya, itu kan salah satu program kami Karena ada program makan siang gratis dan susu gratis Nah, kenapa harus di CFD, Mas? Kita sekarang, ya, Mas Kan di CFD gak boleh berkali-kali Dan tanpa AP Ini kosong, ya Dan kita kan gak, kita kan gak, ini ya, Pak Melakukan pengajaran itu, apa Soblusan atau apa Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi ganjar Gibran Tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting Bukan rahasia umum lagi Jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam fola dengan asam sulfat Blunder ini disampaikan Gibran saat memamparkan tujuan Indonesia Emas 2024 Dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan Lalu ketika hamil harus dicek Dia misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi enggak Ketika anaknya lahir, sampai 2 tahun asinya terpenuhi enggak Berat badannya tinggi badannya oke enggak Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis Di sekolah dan susu gratis itu padahal penting banget Kita kalau ingin menuju Indonesia Emas Otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya Anak-anaknya enggak boleh ada yang stunting Kalau di Jakarta mungkin enggak ada yang stunting Coba kalian ke Jawa Ke Solo Ke Jawa Tengah, Jawa Timur Stuntingnya lumayan Kalau Jakarta mungkin ada Tapi enggak separah yang ada di Jawa Makanya kita bikin program Makan siang gratis Waktu deklarasi kemarin kami Perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat Untuk ibu dan anak Soalnya dari usia remaja Yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak Lalu ketika hamil harus dicek Biar misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun Asinya terpenuhi enggak Berat badannya, tinggi badannya oke enggak Lalu nanti setelahnya, setelahnya kita harus kawal terus Sampai nanti dia besar Sampai 2045 nanti bener-bener jadi individu yang produktif Untuk kemajuan bangsa Kalian optimis enggak? 2045 kita menuju Apa? Bisa bersaing dengan negara-negara lain Optimis enggak? Masih di acara yang sama Gibran juga mendapatkan sorotan Karena dianggap emoh diskusi Dan mengatakan ngantuk ingin pulang Dari video yang beredar Hal itu juga disampaikan Gibran Pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan Kepada teman-teman Saya nanti minta masukannya Kalau mau ngasih masukan apa Tapi kalau bisa, ngasih solusi sekalian Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi Kalian lebih pintar dari saya Pernyataan Gibran ini juga dikritik Lantaran dianggap menolak dialog sehat Di dalam acara ia menggunakan embel-embel diskusi Yang tidak kalah menarik Capres nomor 02 tersebut mengatakan Bahwa diskusi akan selesai jam 9 Sebab dirinya sudah mau tidur Jadi kalian saya beri solusi Kamu mendengarkan Jam 9 selesai ya Saya mau tidur Jelas saja Video Gibran tersebut viral Menjadi perbincangan di media sosial Gibran dianggap takut ditanya macam-macam Oleh peserta yang hadir Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Chris Natali mengatakan Saat ini sedang ada pihak yang mencoba Memframing isu kalau debat Capres Dihilangkan untuk menyelamatkan Gibran rakabuming raka Padahal menurut Chris Keputusan menghilangkan debat itu Melalui mekanisme di KPU Yang melibatkan seluruh pasangan Calon presiden dan wakil presiden Ketika isu beredar ada framing Seolah-olah ditiadakan Untuk kepentingan Gibran Ini framing yang langsung dimainkan Padahal ini ada prosesnya Diskusi diantara KPU Dengan pasangan semua calon Chris buka-bukaan Bahwa yang pertama kali meminta Untuk ditiadakan Adalah tim pasangan calon nomor urut 1 Menurutnya hal itu Ada minute of meeting Catatan untuk melengkapi meeting Chris mengatakan Yang pertama kali meminta Justru pasangan calon nomor 1 Ada minute of meetingnya Ada di grup Karena kami cukup rajin mencatat Jika teman-teman terutama media Minta dibuka ke KPU Siapa yang usulkan untuk ditiadakan Jadi framing yang minta Tidak ada debat calon rakyat presiden Pengusung mas Gibran itu ngawur Untuk itu Ia pun meminta semua pihak Untuk melakukan cek data Dan tidak mudah terhasur Dengan framing negatif Sebab bagi yang ingin menang Tentunya ingin menang Dengan cara apapun Terima kasih telah menonton